Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali lagi dengan saya di channel Insan Terkepo Oke guys, di kesempatan kita kali ini Kita bakalan kasih tau cara simple dan mudah Cara mengecek kebocoran pada klep pada head silinder motor ya Jadi kita tidak pakai bensin biar lebih hemat Kita akan gunakan air bersih saja Jadi kita ambil air bersih dari kran seperti biasa Yang buat mencuci tangan ya Kita kasihkan untuk airnya secukupnya saja Kemudian setelah dikasih untuk airnya Langsung akan kita lakukan proses pengecekan Menggunakan udara kompresor Seperti itu ya guys Kemudian caranya itu seperti ini Untuk ujung dari kompresornya Ataupun apa ya Yang buat nyemprot itu Kita kasih kain Biar bisa apa ya Bisa presisi atau bisa sempurna ketika dimasukkan Jadi udaranya itu tidak mudah nyebar ke luar seperti itu Jadi betul-betul bisa menekan klepnya Jadi bisa lebih valid untuk hasil yang didapatkan dari proses pengecekan ini Diperhatikan ya guys Jadi ini ada gelembung kecil-kecil ya ini Nah jadi ini untuk kebocorannya halus ya Tidak begitu terasa tapi untuk jangka panjangnya itu Akan menyebabkan kompresinya menjadi ngempos Seperti itu Jadi untuk klep innya itu agak bocor sedikit Dan kemudian untuk klep outnya itu Kita coba ya guys Jadi untuk klep yang outnya bocornya tidak sebesar klep in ya Jadi harus dilakukan penyekiran ataupun apa ya Penyekiran semua ya Jadi untuk obat skirnya itu gunakan yang halus ya Karena ini bocornya bocor halus seperti itu Nah setelah di cek Jadi kita bersihkan Jadi kesimpulannya ini bocor halus untuk kedua klep in dan outnya Seperti itu Oke mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe Goodbye Bye 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 Terima kasih.